Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan perolah hidup yang kekal, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan oleh dia, dunia diselamatkan. Sekarang ini pengikut Yesus lebih dari satu miliar. Keempat Injil mencatat tentang permulaan perkembangan iman Kristen. Banyak peristiwa yang ditulis oleh para penulis Injil secara bersama-sama, tapi juga ada yang tidak. Berikut ini adalah kisah tentang Yesus Kristus menurut Injil Lukas. Teofilus yang mulia, semua peristiwa ini kutuliskan padamu, supaya engkau dapat mengetahui tentang kebenaran yang sesungguhnya. Pada zaman pemerintahan Kaisar Agustus, Raja Agung di Roma, dan Herodes Raja Judea, Allah mengutus malaikat Gabriel menemui Maria, seorang anak darah di Nazareth. Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan menamai dia, Yesus. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan anak itu akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria pergi ke Judea, mengunjungi Elizabeth saudaranya, yang juga mengandung secara ajaib. Elizabeth, Maria, Maria, Diberkatilah engkau, diantara semua perempuan dan juga buah kandunganmu. Ketika salamu ku dengar, anak yang ada dalam rahimku, melonjak kegirangan. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Tuhanku. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Hai, penduduk Nazaret. Kaisar Agustus memerintahkan. Diadakannya sensus penduduk di seluruh wilayah Galilea dan Judea. Setiap orang harus mendaftarkan diri. Masing-masing di tempat kelahirannya. Bagaimana? Kita akan mencoba mencari tempat untuk beristirahat, Maria. Maria pun pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri bersama Yusuf tunangannya. Ternyata tidak ada tempat menginap bagi mereka, kecuali sebuah kandang yang hina. Di daerah itu ada gembala yang menjaga kawanan ternak. Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar atas mereka. Hari ini telah lahir bagimu curus selamat. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mereka segera pergi melihat bayi yang sedang terbaring dalam palungan. Dan merekalah orang pertama yang mewartakan kabar baik tentang kelahiran juru selamat. Ketika genap delapan hari, bayi itu disunat dan diberi nama Yesus. Yusuf dan Maria membawanya ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Di sana ada Simeon, seorang yang baik dan saleh, yang telah menerima janji bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Kristus. Tuhan biarlah ambamu ini pergi dalam damai sejahtera-Mu. Sebab telah kuliah keselamatan-Mu, dia ini telah dipilih oleh Allah. Tuhan memberkati. Setelah menyelesaikan ketentuan hukum Taurat di Yerusalem, mereka kembali lagi ke Nazareth. Waktu Yesus berumur 12 tahun, Yusuf dan Maria membawanya lagi ke Yerusalem pada hari Pasca. Namun waktu pulang, Yesus tertinggal di Ba'id Allah. Mereka kembali mencarinya dan menemukan Yesus sedang duduk bersoal-jawab dengan ahli Taurat dan tua-tua. Anak ini luar biasa. Dia dari Nazareth dan tertinggal di sini. Kami minta maaf. Semua yang mendengarkannya kagum. Anakku, Mengapa kau berbuat seperti ini? Kami sangat cemas mencari engkau. Mengapa mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus ada di rumah Bapakku? Yesus pulang dengan mereka ke Nazareth. Ia bertambah hikmat dan besar dan makin dikasihi Allah dan manusia. Tidakkah Kamalini. Tidakkah. Sampai ketahMag Mobinya. Pada tahun kelima belas pemerintahan Raja Agung Tiberius, Pontius Pilatus menjadi gubernur Judea dan Herodes menjadi Raja Galilea, Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Firman Tuhan datang kepada Yohanes di Padanggurun dan ia menjelajahi seluruh daerah Yordan untuk berkotbah tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Bertobatlah kamu dan berilah dirimu di baptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Seperti tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, ada suara yang berseru di Padanggurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya, setiap lembah akan ditimbun, dan setiap bukit menjadi rata. Jalan yang berliku diluruskan, jalan yang berlekuk diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan Allah. Apa yang harus kami perbuat? Ya, apa yang harus kami perbuat? Kamu keturunan ular beludak! Apa yang harus kami lakukan? Tunjukkan kami jalan untuk kembali. Siapa yang mempunyai dua helai baju, harus memberikan satu pada orang yang tidak punya. Dan siapa punya makanan, harus membagikannya. Guru. Kami ini penagih pajak. Bagaimana dengan kami? Jangan menagih lebih dari seharusnya. Bagaimana dengan kami? Apa yang harus kami perbuat? Jangan mengambil uang orang dengan paksa. Dan jangan juga kamu memeras mereka. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Katakan, engkaukah Kristus? Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis dengan roh kudus dan api. Di tangannya ada nyiru untuk penampi dan mengumpulkan gandum ke dalam rumbung. Tetapi sekam akan dibakarnya. Roh kudus turun ke atas Yesus. dalam rupa burung merpati. Dan terdengar suara Allah. Engkau anakku yang aku kasih. Aku berkenan kepadamu. Yesus berumur 30 tahun ketika memulai pekerjaannya. Waktu meninggalkan sungai Yordan, Yesus penuh dengan roh kudus dan memimpinnya kepadang gurun. Di sana ia dicobai iblis selama 40 hari. Selama itu pula ia tidak makan apa-apa. Kata iblis kepadanya, Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Lalu iblis membawanya ke tempat yang tinggi dan menunjukkan seluruh kerajaan dunia. Aku berkuasa atas semua kekayaan dan kemuliaan itu. Dan aku akan memberikannya kepadamu, jika engkau sujud dan menyembah aku. Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, dan pada dia sajalah kau berbakti. Iblis membawanya lagi ke Yerusalem dan menempatkannya di hubungan baik Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya menatang engkau, sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan dia kembali ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Hai. Guru. Pada hari sabat, seperti biasanya, ia pergi ke sinagogi. Dan ia diminta membacakan bagian dari kitab Nabi Yesaya. roh Tuhan ada pada aku. Dan aku memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Aku diutus memberitakan pembebasan bagi yang tertawan dan penglihatan bagi yang putar untuk membebaskan orang-orang tertindas dan memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. luar biasa. Sekarang genaplah Natsini, sewaktu kamu mendengarnya. Firman digenapi, karena hanya Mesias yang dapat menggenapi janji ini. Bagaimana kami tahu? Tentu kamu akan berkata kepada aku, tabib sembuhkanlah dirimu sendiri. Juga kamu akan berkata, Perbuatlah di tempat asalmu ini. Segala yang telah kau buat, jika pernaun. Sesungguhnya, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dengan demikian, Yesus menyatakan dirinya Mesias yang diurapi, juru selamat manusia. Orang-orang Yahudi menolaknya. Mereka bermaksud mendorong Yesus ke jurang, tetapi Yesus menerobos mereka dan pergi. Lalu Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Penjajahan Romawi terasa di mana-mana, dan banyak orang mengharapkan kedatangan Mesias yang akan membebaskan mereka. Salam bagimu. Kepadamu juga. Bolehkah aku naik, Simon? Silahkan. Dia tidak meninggalkan kita, bukan? Ajarlah kami, bicaralah pada kami. Bicaralah. Yesus, bicaralah. Ada dua orang pergi ke Baid Allah untuk berdoa. Yang seorang farisi yang lain penagih pajak. Yang farisi berdiri dan berdoa. Ya Allah, saya bersyukur karena saya tidak seperti orang lain yang serakah, curang, atau berzinah. Saya bersyukur bukan juga seperti penagih pajak ini. Saya berpuasa dua kali seminggu, dan memberi perpuluhan. Tetapi penagih pajak berdiri jauh, bahkan tidak berani menatap ke atas. Yang memukul dadanya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah saya orang berdosa ini. Aku berkata, penagih pajak yang dibenarkan oleh Allah dan bukan orang farisi itu, barang siapa meninggikan diri, direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ditinggikan. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Oh, guru. Sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruh, saya akan pergi. Yaakobos! Yohannes! Yohannes! Fora brawamu, Dan tolong kami. Lepas! Ayong, kami menangkap yang. Hai, 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 Sudah cukup Cukup Tinggalkan saya, Tuhan Saya orang berdosa Jangan takut Sekarang kau jadi penjala manusia Datanglah kepadaku dan dengarkanlah Maka kamu akan hidup Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui Berserulah kepadanya selama ia dekat Baiklah orang jahat meninggalkan jalannya Dan kembali kepada Tuhan Karena ia memberi pengampunan dengan limpahnya Sungguh Kamu akan berangkat dengan sukacita Dan akan dihantar dengan damai Ia datang Lihatlah Yesus Yesus Tolonglah saya mohon selamatkan anak saya Kasianilah Ia sakit parah dan hampir mati Tolong Tolonglah saya Yahirus maaf Yesus Anakmu sudah mati Jangan lagi mengganggu guru Jangan takut Percaya saja Ia akan sembuh Jangan lagi Class Jangan menangis Dia tidak mati Hanya tidur Nah Bangunlah Beri ia makan Aku minta Jangan ceritakan pada orang lain Sesudah itu Yesus keluar Dan bertemu dengan seorang penagih pajak bernama Levi Yang sedang duduk di pintu gerbang kota Nain Ikuat laku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan Judas Iscariot yang mengkhianatinya selamat menikmati berbahagialah kamu kalau dibenci, ditolak, dihina dan difitnah oleh karena anak manusia bersuka cita dan bergembiralah sebab sesungguhnya upamu besar di sorga karena para nabi pun telah diperlakukan demikian enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh sudah habis apa? sudah habis? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aku berkata kepadamu aku berdoa bagi yang mencacimu mintalah berkat bagi yang mengutuk berdoa bagi yang mencacimu kalau pipi kirimu ditampar kalau pipi kirimu ditampar berikan juga pipi kanan siapa mengambil bajumu biarkan dia mengambil jubahmu juga berilah orang yang meminta padamu jangan minta kembali milikmu yang telah diambil orang perbuatlah apa yang kau kehendaki orang lain perbuat kalau hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu apakah jasamu? orang berdosa pun melakukannya kalau kamu hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik apakah jasamu? orang berdosa pun melakukannya bagaimana mungkin ia menjamahnya? bagaimana mungkin ia berbicara kepadanya? menjijikan tidak kasihilah musuhmu berbuat baiklah beri pinjaman jangan mengharapkan kembali maka upahmu besar di surga kamu akan menjadi anak-anak Allah ya baik kepada mereka yang jahat murhatilah seperti bapamu di surga selamatkan kami Yesus jangan menghakimi agar kamu tidak dihakimi janganlah menghukum supaya tidak dihukum ampunilah dan kamu akan diampuni pimpin kami di jalanmu Tuhan berilah dan kamu akan diberi sebab ukuran yang kamu pakai akan dipakai untukmu orang buta orang buta tak dapat menuntun orang buta sebab keduanya akan jatuh ke lubang mengapa kau melihat selumbar di mata saudaramu tapi balok di matamu tidak tuntunlah kami Tuhan kami perlu kau sekarang Tuhan berbahagialah wanita yang melahirkan dan menyusui engkau lebih berbahagia orang yang mendengarkan firman dan mentah hatinya saya mau mengenal dia apakah kau pikir ia mesias orang parisi itu mengundang Yesus makan di rumahnya maka Yesus pun pergi dan duduk makan bersama mereka anak-anak menjauhlah kamu ayo pergi pergi mereka berusaha mendapat perhatian apa yang dilakukannya disini saya tidak tahu apa yang dilakukannya jika ia benar-benar nabi ia tentu tahu siapa wanita itu dan apa dosa-dosa yang telah dilakukannya saya tahu orang ini Simon dengarkanlah aku ada dua orang berhutang kepada seseorang masing-masing 550 dinar karena tidak sanggup membayar hutang keduanya dihapus manakah yang lebih bersyukur menurut saya orang yang paling banyak hutangnya engkau benar-tah engkau benar kasihnya yang besar menunjukkan bahwa dosanya yang banyak telah diampuni sebab orang yang sedikit diampuni sedikit juga berbuat kasih dosamu telah diampuni pergilah dengan damai sejahtera saya Yesus berkeliling untuk memberitakan injil dan kedua belas murid mengikutinya juga beberapa wanita yang telah dibebaskan dari roh jahat Maria yang disebut Magdalena Yohana istri Kusa Bendahara Herodes dan Susana tetapi Herodes raja wilayah Galilea yang ditetapkan oleh pemerintah Romawi memenjarakan Yohanes Pembaptis karena ia menegur pernikahannya dengan istri saudaranya bagaimana? di dekat kota Nain kami melihat orang banyak mengantar jenazah anak tunggal dari seorang janda waktu Yesus melihat janda itu ia berbelas kasihan ia menjamah jenazah itu dan berkata hei anak muda bangkitlah anak itu pun bangun dan duduk dan Yesus menyerahkan kepada ibunya tanyakan apakah engkau yang akan datang itu atau haruskah kami menanti yang lain? guru Guru. Yohanes menyuruh kami bertanya, apakah engkau yang akan datang itu? Atau kami menanti yang lain? Kembali dan katakan apa yang kamu dengar dan lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku. Angkatlah aku, ayah. Ayo aku angkat. Kau melihatnya? Ya, aku melihat Yesus. Seorang petani pergi menabur benih. Sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang. Dan burung-burung memakannya. Ada yang jatuh di tempat berbatu. Kemudian tumbuh sebentar lalu layu, karena tidak subur. Ada yang jatuh di semak duri. Tumbuh tapi terhimpit. Lalu mati. Ada juga yang jatuh di tanah subur. Lalu tumbuh dan menghasilkan buah. Seratus kali lipat. Guru, apa arti perumpamaan bagi orang banyak itu? Kamu diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada mereka diajar dengan perumpamaan, agar sekalipun mereka melihat dan mendengar, tapi tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan. Yang jatuh di pinggir jalan yaitu orang yang mendengarkannya. Tapi iblis datang dan merampas firman itu, sehingga mereka tidak percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tempat berbatu-batu, yaitu orang yang mendengar dan menerimanya. Tapi tidak berakar. Mereka percaya sebentar. Kemudian pada saatnya, mereka murtad. Yang jatuh di semak duri, yaitu orang yang mendengar. Tapi kekhawatiran dan kenikmatan duniawi menghimpit mereka. Hingga tidak menghasilkan buah. Yang jatuh di tanah yang subur, yaitu orang yang mendengar firman itu dan menyimpan dalam hatinya, dan bertahan sampai menghasilkan buah. Tak ada orang menyalakan lampu lalu menutupnya, atau menaruh di bawah tempat tidur, melainkan menaruhnya di atas, sehingga orang melihat cahayanya ketika masuk rumah. Sebab semua yang tersembunyi akan kelihatan, dan semua yang dirahasiakan akan terlihat dalam terang. Sebab itu perhatikanlah baik-baik, siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Guru, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar. Mereka ingin bertemu. Ibuku dan saudaraku ialah mereka yang mendengar firman Allah, dan melakukannya. Padahal suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya naik perahu, dan berkata kepada mereka, Mari kita pergi ke seberang danau. Sementara berlayar, Yesus tertidur. Terima kasih telah menonton. Oh! Oh! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan mereka pun berlayar kegerasa di seberang danau Galilea kau apakan saya saya mohon jangan siksa saya siapa namamu legion Tuhan kami mohon jangan usia kami kejurang maut biarkan kami masuk ke dalam babi-babi itu roh-roh jahat meninggalkan orang itu kembali dan masuk ke babi-babi itu pergi dari sini kau tukang sihir tinggalkan kami pergi dari tempat ini tinggalkan kami pergi dari sini saya mau mengikuti engkau izinkan aku bersamamu pulanglah dan ceritakan semua ini Yesus dan murid-muridnya menyingkir ke Bethsaida tetapi banyak orang mengetahui dan mengikutinya menjelang malam Petrus berkata guru suruhlah mereka pulang supaya mereka pergi ke desa-desa sekitar sini yang terdekat untuk mendapatkan makanan dan penginapan tempat ini sunyi kamulah yang harus memberi makan kita hanya punya lima potong roti dan dua ikan terpujilah engkau Tuhan Raja Semesta Alam yang menyediakan roti dan sumber dari segala berkat terima kasih telah menonton 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 Kata orang siapa aku? Ada yang mengatakan Yohanes pembaptis. Yang lain mengatakan engkau Elia. Dan yang lain lagi mengatakan engkau salah satu nabi yang hidup kembali. Menurut kamu, siapa aku? Engkau misias dari Allah. Jangan katakan pada siapapun. Anak manusia harus menderita dan ditolak. Ia akan dibunuh. Namun akan bangkit pada hari ketiga. Jangan katakan pada siapapun. Jangan katakan pada siapapun. Jangan katakan pada siapapun. Tetapi menengok ke belakang tidak layak bagi kerajaan Allah. Orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya dan mengikut aku. Sebab yang mempertahankan nyawa akan kehilangan nyawa. Dan yang kehilangan nyawa karena aku akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memiliki dunia ini, tapi kehilangan nyawanya? Jika seseorang malu karena aku dan pengajaranku, anak manusia pun malu mengakuinya bila ia datang dalam kemuliaannya dan kemuliaan Bapak serta para malaikat. Ketahuilah, ada di antara kamu yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Lalu Yesus membawa serta Yohanes, Yaakobus, dan Petrus ke atas bukit untuk berdoa. Sementara ia sedang berdoa, wajahnya bersinar-sinar dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Tiba-tiba ada dua orang berbicara dengan Yesus. Mereka adalah Musa dan Elia yang nampak dalam kemuliaan surgawi. Engkau akan mengedapi maksud Allah. Engkau akan mati di Yerusalem. Setelah mereka pergi, Petrus berkata kepada Yesus, Guru, betapa indahnya kita berada di sini. Kami akan menerikan tiga tenda. Satu untukmu. Sementara Petrus berbicara, ada awan yang datang menaungi mereka. Maka murid-muridnya pun menjadi takut dan ada suara dari surga mengatakan, Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Guru, Guru. Saya mohon engkau melihat anak saya. Tolong. Tolonglah dia. Karena ia anakku satu-satunya. Saya telah meminta murid-muridmu mengusir roh jahat itu. Tapi mereka tidak mampu. Hai, angkatan yang tidak percaya dan yang sesak. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Bawa anakku kemari. Bawa anakku kemari. Bawa anakku kemari. Bawa anakku kemari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah di antara kamu bapak-bapak yang memberi anaknya ular ketika yang minta ikan? Atau kalah jengking ketika yang minta telur? Kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi bapamu yang di sorga, ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang memintanya. Aku berkata padamu, janganlah khawatir tentang hidupmu. Yaitu apa yang akan kamu makan atau pakai. Sebab hidup itu lebih penting dari makanan. Dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagap. Mereka tidak menanam, tidak menuai, tidak mempunyai gudang dan dombung. Tetapi Allah memelihara mereka. Betapa kamu melebihi burung-burung itu. Siapa yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta jalan hidupnya? Jika kamu tidak sanggup melakukan hal terkecil, mengapa khawatir tentang hal lain? Perhatikan bunga bakung bagaimana ia tumbuh. Tidak memintal dan menenun. Salomon dalam kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jika Allah mendandani rumput yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, terlebih lagi terhadap kamu, hai orang yang kurang percaya. Tambahkanlah iman kami. Jika kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon arah ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di laut. Ia akan taat padamu. Ia akan taat padamu. Tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Lebih baik jika sebuah batu kilangan diikatkan di lehernya dan dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Seperti apakah kerajaan Allah itu? Ya seperti ini. Seorang mengambil biji sesawi dan menanamnya di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung bersarang di cabang-cabangnya. Saya tidak mengerti apa yang dikatakan. Mengapa engkau makan dan minum dengan penagih pajak dan orang berdosa? Orang yang saya tidak memerlukan dokter, hanya orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang menganggap diri benar, tapi orang-orang berdosa. Jelaskan lagi tentang kerajaan Allah. Apa ada yang lain? Jangan takut, hai kawanan kecil. Karena bapamu berkenan memberi kamu kerajaan. Juallah sekala milikmu, dan berikan sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga, yang tidak akan habis. Sebab tidak ada pencuri yang mengambilnya, dan mengengat tidak merusaknya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Hai, ibu. Sakitmu telah sembuh. Lihat, lihat, ia sembuh. Ini suatu mujizat. Lihat, ia sembuh. Mari, lihatlah. Puji Tuhan. 18 tahun. Allah menyertaimu buruk. Ada enam hari untuk bekerja. Jadi datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan. Dan jangan pada hari sabat. Hai, orang-orang munafik. Setiap orang melepaskan lembu atau keledai dari kandangnya pada hari sabat dan membawanya ke tempat minuman. Sekarang di sini ada seorang wanita keturunan Abraham yang sudah 18 tahun terikat oleh iblis. Apakah ia tidak boleh dilepaskan pada hari sabat? Guru yang baik, apakah yang harus saya perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah sendiri. Kau tahu perintah-perintah Allah. Janganlah kau berzinah. Jangan membunuh. Jangan mencuri. Jangan bersaksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu. Semua telah kuturuti sejak masa mudaku. Masih ada satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah semua milikmu. Berikan uangnya pada orang miskin. Dan kau akan mendapat harta di surga. Setelah itu ikutlah aku. Tetapi kami berdagang. Kaya. Alangkah sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah sekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jika demikian siapakah yang diselamatkan? Apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Dimanakah kerajaan Allah itu sesungguhnya? Kerajaan Allah tidak dapat dilihat. Tidak ada yang berkata. Lihat. Ia di sana atau ia di sini. Sebab kerajaan Allah ada dalam dirimu. Akan tiba waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia. Tetapi kamu tak akan melihatnya. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung ke ujung. Demikianlah kelak anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak menderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.